Saya dikenali sama teman-teman Mubalik, Ustadznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya Ustadz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi hanya Ustadz Das'ad. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian. Bintang, dua bintang dua. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu pak, bintang dua di Borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru bapak, salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian perangi hamar, perangi narkoba. Apa anak kasih kempes mobilku anak muda? Saya masuk surga atau neraka, usah sangku Ustadz. Tapi coba kalau kapolisi, kapolres. Tak! Rahsia, selesai itu minuman hamar pak. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian. Mari sholat berjamaah. Yang datang cuma dua. Itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau pak wakaf, pak waris. Datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ke belakang. Mana di diri sama ptah. Sudah empat kali saya berjamaah di sini. Tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempur. Pak diri, dicari ke pak wangapolra. Besok belum asan sudah ada dia di dalam pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak ini semua kita bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar lagi. Bapak-bapak polisinya dulu baru ibu-ibunya. Ibu-ibu dulu. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ayo ibu jangan malu. Jangan mau kalah sama suami. Ayo salawat ibu. Barang-barang. Salatullah. Kencang ibu, kencang. Yang di sana. Ayo. A'la toh rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Alhamdulillah. Nilainya 8,5. Inilah ibu-ibu, Pak. Memang tidak bisa kencang suaranya. Itu namanya tadi sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya kalau nak telpon kau komandanmu. Ada dek poluan. Kalau dia telpon kau suaminya komandan. Di telpon kau komandanmu. Di telpon kau bosmu. Bosmu jangan mendayu-mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam komandan. Candeda. Kenapa begitu? Di mana dek? Di kamar aja komandan. Bagaimana suaminya orang tak kelepak-kelepak. Coba kau loko tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di ruangan, Pak. Lagi apa? Apa tanya-tanya? Oh, enggak di telpon. Laku kau ke besok. Ini. Waalaikumsalam. Candeda. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini, Bapak-Bapak. Jangan mempermalukan kesatuan, Bos. Apalagi kalau banyak berimob di sini. Jangan kasih malu berimob, Bos. Kemarin kalian ulang tahun. Jangan kau lobet-lobet ya. Selamat. Ayo. Saya tahu kasihan ini berimob. Ini kan gelap-gelap kulitnya, Pak. Karena selalu kena matahari. Yang lebih parah lagi kadang-kala uang hu'anunya kesiang itu. Uang makannya dipotong juga. Kasian juga. Dan nama kau saya apa kasih tahu? Kau takut kau kasih tahu komandamu itu. Dan bilang sebenarnya itu setas 50 ribu satu dos. Cuma tinggal 15. Kasian. Bagaimana mau kuat lari? Kau potong lagi. Sudah sedikit. Kau potong lagi. Kenapa jatanya ini berimob. Kau beda kalau diri narkoba. Apa bu? Banyak sepek-sepek itu. Simpsus. Dirlantas. Banyak semua itu sepek-sepeknya. Kalau berimob. Siap-siap Pak. Siap-siap. Jama kau lagi potong-potong kesian honornya. Kabaran sedikit. Gitu. Jantung kuliahan bosmu. Saya mau kuliah. Bari komandang-komandang yang suka potong honornya anggota. Lalu dia bawa ke rumahnya. Dia kasih makan anak istrinya. Dengar kau baik-baik. Kalau kau kasih makan. Itu jatanya pasukanmu kepada istrimu. Maka anakmu kepala batu. Istrimu selingkuh. Pas kau pensiun. Kan bayangkan kalau kau potong gajinya anak buahmu. Nggak ada sumpahi kau itu. Dia enggak di depanmu. Tapi dia bilang makan kau. Sampai jatuh lalu kau. Mati kau. Iya toh. Begitu dia pensiun kena strok. Tahun pertama istrinya masih setia. Tahun kelima capek istrinya. Akhirnya tambah parah. Dikateter. Makan pakai sonde. Nggak bisa bicara. Istrinya usia 30 tahun. Kena puber kedua istrinya. Dia bawa mantannya ke rumahnya. Suaminya dia dalam kadar strok. Ini gas pola terim-rem. Gas pola terim-rem. Kau bilang enggak? Kau bilang memang enggak. Jangan enggak marah. Jadi. Ayo. Ibu-ibu diam. Bawa apa-apa lagi? Ayo sholawat bareng-bareng pak. Salatullah salamullah. Keras. Ala tohah rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habidillah. Masya Allah. Nilainya 9,5. Diam kau semua. Diam kau. Kita dengar ini lagi. Kumanda-kumanda. Ya apa lagi kita kerjai ini. Pak Wakapolda dengan PJU. Cocoknya PJU. Ya kita dengar. Ayo ayo. Diam kau. Iya memang aku semua. Ayo. General. Kita pimpin ini semua. Kombis-kombis dan teman-temannya. Ayo. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala tohah rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Habid. Masya Allah. Nilainya 9,9. Ipa Wakapolda tau belikah gak tiket. Kalau enggak kurangi nanti honornya. Jangan salah bos. Beliau itu bintang satu. Tapi anaknya hafal Quran sudah hampir enam jus. Dirlantas. Belum general. Tapi anaknya juga hafal Quran. Kau berada panipu. Apai. Karena semua makutu. Oke. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati. Nabi pernah bersabda. Dalam dirimu. Terdapat segumpal daging. Ada juga ulama menerjemahkan segumpal darah. Dalam dirimu semua nih. Ibu bapak semua nih. Saya juga. Terdapat segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu sehat. Sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi jika segumpal daging itu rusak. Sakit. Sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya. Apa gerangan segumpal daging itu? Nabi menjawab. Dialah kalbu. Hati. Berarti. Pengendali utama bapak-bapak polisi. Ibu-ibu poluan. Ibu-ibu bayangkari. Baik sifatnya atau tidak. Bagus ahlaknya atau buruk. Tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik. Insya Allah jadi komandan akan melindungi. Kalau hatinya sehat. Tutur katanya bagus. Kehadirannya dirindukan orang. Tapi kalau hatinya sakit. Pangkat jabatannya tinggi. Tapi tidak ada orang di sekelilingnya yang senang. Kalau hatinya sakit. Jabatannya justru merugikan orang banyak. Kalau hatinya sakit. Sekarang tuan-tuan, ibu-ibu. Saya mau tanya. Hatinya sehat atau sakit? Sehat. Cepatnya sehat. Bapak-bapak sehat atau sakit? Sehat. Sebelum bapak jawab sehat. Tahu dulu. Mana itu penyakit hati. Tahu dulu. Bapak. Apa sih namanya kalau dipenyedirikan. Ditahu dulu. Kumpul dulu. Apa-apa itu buktinya. Apa barang bukti ada di lapangan. Sudah itu. Bapak cocokkan. Oh ini pasal yang cocok. Penyakit itu banyak Pak. Kita harus tahu dulu. Sudah tahu kasih cocok. Oh saya nak kena ini. Oh saya tiga nak kena. Saya empat. Oh saya kena semua. Sudah itu. Baru obati. Nah. Apa saja jenis-jenis penyakit hati. Satu. Sombong. Orang kalau sombong Pak. Itu sepul-pul satu kali sama Fir'aun. Jeleknya itu sifat sombong. Sehingga Allah mengharamkan Fir'aun masuk surga. Bayangkan. Allah haramkan Fir'aun masuk surga. Bukan karena dia rakyat jelata. Bukan karena dia goblok. Bukan karena dia jelek. Bukan karena dia miskin. Tapi dia tinggi pangkatnya. Cakep. Kaya. Pengusaha. Penguasa. Tergabung semua. Lalu dia sombong. Akhirnya apa? Allah laknat dia. Haram masuk surga. Abadi dalam neraka. Fir'aun. Kenapa? Karena sombong. Allah laknat. Karena laknatnya Allah. Meskipun kita tidak pernah lihat Fir'aun. Sampai detik ini. Tidak ada satu orang polisi pun. Mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ada bapak-bapak mau kasih nama anak Fir'aun. Kasih mi anakmu nama Fir'aun. Terkenal itu. Begitu jeleknya. Maka sombong ini. Jangan kalian miliki. Kenapa? Itu milik sifat Allah. Al-Mutaqabbir. Yang mahasombong. Nah sekarang. Apa ciri-cirinya sombong Ustaz? Pakai sepatu mahal. Pakai jam tahan mahal. Pakai baju mahal. Sombong. Belum tentu. Lalu kapan kau sombong? Apabila dua punya sifat. Satu, menganggap reme orang lain. Dua, nolak kebenaran. Itu sombong. Ibu-ibu. Pakai emas boleh tak? Pakai berlian boleh tak? Pakai itu rejekimu. Tidak semua orang punya emas berlian. Tapi yang Allah tidak mau. Yang kau sombong. Apa itu sombong? Kau pandang ngenteng kasih pegawai sipil. Apa itu? Dari mana deh Pak emas? Urusannya orang. Arahkan begitu. Bu, Nganggap reme orang lain itu sombong. Bapak, Punya pangkat dua bunga. Rejekimu. Tapi jangan kok kodong. Nganggap reme itu yang satu balok-balok. Sombong itu tidak baik. Nganggap reme orang lain. Kemudian nolak kebenaran. Itu sombong. Mentang-mentang kakak se-asu. Tapi pangkatnya adik asu kita lebih tinggi. Ya kita hormati. Bukan dihormati karena anunya. Apa, bajabatan apa. Kepangkat, Angkatannya. Tapi kita hormati dia karena dia lebih dulu dapat. Di atas kita. Hormati saja. Dan tidak ada orang menjadi hina. Karena menghormati dan memuliakan orang lain. Apa yang membuat kalian mau sombong? Apa? Apa? Hah? Bintang satu. Bintang dua. Bintang tiga. Pasti kau pensiun. Pensiun. Mau kemana? Pasti pensiun. Anggaplah pensiun bintang dua. Bintang tiga pensiun. Pasti buka bintangmu. Lepaskan itu tongkatmu. Kalau mau masih pakai padahal sudah pensiun. Pakai bintang lengkap. Sudah pensiun. Lewat anak buah. Waduh sudah sakit Pak General. Iya toh. Jangan sombong gara-gara pangkat. Kalian juga adik asu. Kalau Allah takdirkan kamu naik pangkatmu. Jangan tongkoh hina itu kakak asurmu. Apa yang kalian mau sombongkan dengan pangkat jabatan? Hilang. Pasti hilang. Yang kedua. Yang membuat orang sombong. Ilmu. Ini ustadz ini yang banyak. Baru belajar agama tiga bulan. Kayak dia panitih hari kiamat. Ada tong itu kuliah. Modal jenggot. Modal jenggot. Celana cingkrang. Bicara Arab setengah-setengah. Ya akhi. Afwan. Ana al-fakir. Tama ke bahasa Arab. Kita ini bahasa Indonesia. Sudah lah. Yang kau sombong dengan ilmu. Eh. Nih. Nih. Mau sombong. Das atlatif. Apa karena dia hebat? Tidak. Karena ada penontonnya. Penonton saya di Youtube sekarang sudah 268 juta. Berarti saya bisa sampai di polda sini. Bukan karena saya hebat. Tapi karena apa? Karena ada yang nonton saya. Bayangkan kalau saya cerama di sini. Dua jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Lewat Pak General. Sudah lama sakit itu ustadz. Iya toh. Apa yang kita mau sombongkan. Yang ketiga. Jangan sombong. Yang ketiga sebabnya. Kekayaan. Oh Masya Allah. Saya di bu. Dan umumnya orang. Kalau ada dia suaminya tinggi pangkatnya. Tinggi jabatannya. Terkenal dia banyak duitnya. Tapi dia penampilannya sederhana. Itu jadi teladan. Dicerita tuh. Kumbis suaminya itu. Banyak uangnya. Isterinya sederhananya. Kayak dia bukan orang kaya. Itu akan jadi gosip. Kebaikan. Ini baru. Oh oh oh. Ini kau sama ini. Andai saja boleh. Nah simpan di jidat emasnya. Nah simpan juga di sini. Sekali tulis lalu. Banyak emasku. Jangan sombong. Karena pangkat. Jabatan. Kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan. Dengan kekayaan. Kalau Allah marah. Oke lah tetap ibu bapak kaya. Tapi Allah marah. Dititip penyakit dalam dirimu. Apa penyakit? Banyak duitnya. Oh tabungannya tau 7 miliar pak. Tapi dilarang makan nasi. Apa kalau dilarang aku makan nasi? Saya saja pernah pergi cerama di Roma. Tahu Roma ibu? Dua hari mak roti saja nak kasih makan. Saya bilang bos. Saya ini orang bugis. Nggak mempan kalau roti. Nggak goyang perutku. Celika nggak nasi. Tahu di Roma ibu? Itu konawi utara lewat kanan. Masya Allah. Baru dua hari nak ketemu nasi. Pusing saya pak. Loyo. Gimana duit 7 miliar? Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan yang berlemak. Dilarang makan goreng-goreng. Apa yang bisa anda makan? Ubi remus. Itu pun yang warna ungu. Apa ini? Begitu dia ke dokter. Apa kata dokter? Bapak ini selama dinas tidak pernah kena sinar matahari. Maka mulai besok bapak. Kelilinglah di komplek pak. Mulai jam 8 sampai kira-kira jam setengah 10. Bapak berjemur ya. Jalan-jalan. Jangan pakai topi pak. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek saja pak. Supaya kena semua matahari. Dia jalanlah pak. Mulai jam 8. Tidak pakai baju. Pakai celana pendek. Tidak pakai sendal. Jalan dia berkeringat. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Jangan sombong. Makin kaya. Makin tinggi jabatan. Makin cerdas. Tawadu. Rendah hati. Itulah yang dicintai oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Ciri-ciri orang sombong. Suka pamer-pamer. Itu disebut hedon. Tidak pakai tas. Orang cerita-cerita lihat. Iya ada kucing. Iya mirip-mirip singa. Kau tahu saya pernah ke Singapur. Nak kasih baku sambung lagi tuh kucing dengan Singapur. Sudah itu nak kasih baku sambung itu langsung nangkat tasnya. Ini tasku di Singapur ini di sini. Kalau kau enggak bisa aku beli. Suamimu baru berada. Ini kalau kucing sama ini. Biar giginya nak kawak juga. Itu istri polisi nak kawak giginya. Apa lagi? Karena di kawak giginya. Nak pasah dirinya senyum. Sudah itu nak kasih lagi matanya soft lens. Warna biru. Nak ku tahu jaku sekampun jakit dulu. Pakai tongi biru. Biasa mengkola. Udah kasih lagi tuh. Agusnya tebal sekadang panjang. Tak buka alisnya di pengantin di rumah kok. Bagaimana cara dia dipasal lagi. Akhirnya apa panjang sebelah. Untuk apa pakai begituan. Sebenarnya itu polisi. Bakat awalnya baik. Tidak ada polisi jahat. Tidak mungkin dia bisa. Lulus polisi kalau jahat. Kenapa? Ada psikotest tuh. Iya. Cuma setelah dia lama-lama polisi. Dapat istri hedon. Magaya. Baru istrinya bergaulnya sama pengusaha. Mau nak kasih sama gelanya sama gelang pengusaha. Nah suamimu 7 juta di gajinya cilakah. Allahu akbar. Akhirnya apa ini kasih yang polisi. Yang tadinya baik. Karakternya bagus. Pengayom pelindung masyarakat. Dikompori sama istrinya. Tolong-tolong memang ini. Masa kau sudah kawal? Tidak ada. Itu baru jadi polisi 2 tahun. Gelang istrinya kalau pala sepede. Itu anak buahmu itu cincinya basahnya. Kamu ini kepala. Wah bodoh ini. Bayangkan suaminya dia bilang bodoh-bodoh. Donggok ini bodoh memang tuh. Kalau saya kau kasih begitu. Kuganti kau cilakah. Hei. Anda disini takut sama istrinya. Jujur sama kau saja. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Nah bilang temanku yang polisi. Sebenarnya kita inustas tidak takut sama istri. Cuma ini istri ada masalah sedikit-sedikit. Melapor di istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Hancurlah kita inustas. Pak. Pak dengar. Selama permintaan istrimu masih rasional. Dan tidak cenderung menghalalkan segala cara ikuti. Karena itu istrimu. Tanggung jawab. Tapi kalau permintaannya sudah melanggar aturan. Sampai membuat kamu menghalalkan segala cara. Evaduasi. Lapor mako dipropos. Apakah namanya itu yang papa resta-perresta polisi. Pak. Saya ini kasihan. Mau jadi polisi yang baik. Tapi istriku ini kasihan. Suka teror saya. Tolong carikan saya jalan keluar komandan. Dia bilang komandan. Sama masalah tak inginus. Salatullah. Salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Jadi hari ini pertama penyakit hati sombong. Bu ingat. Iblis. Laknatullah alaih. Sudah dalam sorga itu iblis bu. Jin namanya waktu itu. Jin. Diusir oleh Allah. Keluar dari sorga. Kenapa? Karena dia sombong. Waktu itu. Jin disuruh sujud. Eh. Jin. Sujud kau sama Adam. Inilah hambaku yang paling mulia. Lebih mulia dari malekat. Kau sujud. Malekat sujud. Tumbuhan. Binatang. Sujud. Satu yang tidak mau. Jin. Apa kata jin? Tidak mau saya. Dia yuniorku. Dia baru diciptakan. Saya dari tanah. Eh. Dia dari tanah. Saya dari api. Dia baru diciptakan. Saya sudah lama. Masa? Senior hormat sama yunior. Gengsi dong. Akhirnya Allah berfirman. Oh jin. Kamu sombong rupanya. Kau keluar dari sorga. Akhirnya jin diusir keluar dari sorga. Kenapa? Karena dia sombong. Jin-jin pak. Sudah dalam sorga. Sombong. Diusir. Apalagi kita. Belum masuk sorga. Mau kau sombong. Tidak dapat kau sorga. Maka. Makin ada jawatan. Makin ada kekayaan. Makin cerdas. Makin soleh dia beribadah. Tapi dia tawadu. Allah katakan. Itu hambaku yang sangat kucintai. Satu. Sombong. Dua. Apalagi yang tidak disenang oleh Allah SWT. Penyakit hati. Zina. Suka selingkuh. Ada yang bilang. Sekarang laki-laki selingkuh. Siapa bilang. Sama banyaknya perempuan yang selingkuh dengan laki-laki. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Tapi ada tawadu selingkuh. Tolong-tolong. Bu. 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 Kenapa ada laki-laki selingkuh? Karena istrinya tidak sanggup hadir di hatinya. Lihat kepala batuna ini. Tidak mau memang tawadu dikasih tahu ini semua. Langsung suaminya saya nak kasih salah. Mau kau tahu Bu? Itu laki-laki tergantung suatu istri. Kalau istrinya baik. Tidak mungkin dia macam-macam. Tapi bagaimana suamimu mau hadir. Kamu bisa hadir di hatinya. Kalau kau kasar. Datang suamimu kau tidak hormati. Mau makan. Eh cerewek sekali ini laki-laki. Sedikit lagi gaji Bu. Jangan kau ketawa. Saya serius ini. Coba kalau kau datang. Kau tahu suamimu mau pulang jam 5 sore. Dia capek tadi latihan. Tadi dia kerja keras kasihan. Jam 5 dia mau datang. Sebelum jam 5 kau sudah dandan. Cantik-cantik kau. Begitu datang suamimu kau sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kepala batu memang ini. Sampai masuk. Masya Allah. Duduk suamimu. Kau bukakan sepatunya. Tidak ada toh. Tidak pernah kau kasih begitu toh. Pantas fisiknya suamimu kau kuasai. Hatinya sama perempuan lain. Tidak pernah kau kubela kau bos. Eh 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 eh. Dengarkan ibu. Coba kalau pulang suamimu. Kamu sopan bicara. Kau telepon dia kalau mau pulang. Bang. Mau makan apa hari ini? Eh saya suka itu nasi gorengmu sayang. Tanam maki bang. Jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial. Buang abang. Uh. Eh? Liamin liami kepala batu ini semua. Ha ilaha illallah. Eh ibu. Ibu. Saya doktor dua. Istri saya kasihan sekolah seadanya. Tapi. Sepertinya. Dia bisa sakit. Tidak bisa kasihanati. Meskipun banyak janda-janda yang curhat. Bu banyak janda curhat sama saya ibu. Kirim-kirim stikir aneh-aneh. Tapi selalu saya bilang. Ada bidadari di rumahku. Eh. Belum pergi masuk asan subuh. Sudah ada media tersajadah mengaji sampai jam enam. Apa? Pernah aku begitu. Eh. 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 Apa? Mau kak pergi dakwah? Tidak pernah selama saya sepuluh tahun beristri denda. Tidak pernah saya keluar rumah. Tanpa dia antar saya sampai di atas mobil. Dan ibu tahu kalau dia jabat tangan saya. Boleh tanya tetangga saya. Dia cium tangan begini dulu ibu. Dia pegang dua tanganku. Bukan cuma itu ibu. Nah cium kak. Begini ibu. Sudah itu ibu. Nah peluka lagi baru nak kasih begini dadaku. Ustaz. Ridaui saya. Kalau mati mendadak istri begini ibu. Terbuka lebar itu surga. Kenapa? Ridanya Allah ada sama ridanya suamimu. Pernah dia kena kasih gitu istrimu? Masya Allah. Bu. Apa susahnya kubukakan itu sepatunya suamimu? Dia kukut tawa. Saya serius ini. Kau mau surga? Atau kau masuk neraka? Eh bu. Eh. Serius kaini? Hah? Eh. Dengar kaini? Biar kau sembahyang. Tahajut kau tiap malam. Ngaji kau tiap hari. Tapi kasar kau sama suamimu. Dengar hadis nabi. Empat tipe perempuan haram masuk surga. Haram dia masuk surga. Satu diantaranya. Istri yang kasar sama suaminya. Bukan saya bilang gak? Terserah kamu. Sudah mau kau kasih tau. Ada memang tong itu istri kasar sekali mulutnya. Datang suaminya gak pernah baik-baik. Coba kalau datang suamimu. Assalamualaikum kakandaku arjinaku. Sudah itu kau bukakan sepatunya. Uh. Allah tersenyum kepadamu. Tapi awalnya itu pasti berat. Kenapa? Karena setan goda kau. Jangko. 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 Pernah itu salah. Pernah itu. Kau ingat whatsappnya dulu itu yang ada lopi-lopinya? Itu setan. Itu setan goda kau. Jangko. Jangko. Sedikit lagi gajinya. Setan. Kenapa? Karena setan tidak gedeh kalau kau masuk surga. Itu perempuan jauh lebih gampang masuk surga. Dari laki-laki. Empat ajak syaratnya kata Nabi. Kalian perempuan. Kalau kau masuk surga kata Nabi. Empat ajak syaratnya. Tidak ada hadis jaminan bagi laki-laki. Satu kau solat. Saya yakin ibu-ibu pasti solat. Yang kedua puasa Ramadan. Pasti ibu puasa. Yang ketiga dia jaga harga dirinya. Ini salah satu caranya pakai jilbab. Itu menjaga harga diri. Dan yang keempat. Ini agak berat. Dia patuhi perintah suaminya. Ini nih kau lawan suamimu. Lawan aku suamimu. Sudah jelek rumahmu. Gajimu sedikit suamimu. Bertengkar terus. Di dunia kau sudah menderita. Apalagi di akhirat. Karena itu aku lihat bayangkari sama suaminya. Tidak pernah aku. Sumber gosip saja di komplek. Di asrama dia saja dicerita. Kalau bertengkar. 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 Tiap hari bertengkar. Bertengkar, bertengkar, bertengkar. Hamil lagi. Ya bu. Maka. Kalau mau suamimu tidak selingkuh. Hadir di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya. Jangan kasar ngomong. Datang mertuamu harumati. Di mana maki bu. Di bandara kan. Ditunggu na. Bu ah saya apa jemput ki. Jangan kau kirim sopir. Jangan kau kirim grep. Kamu yang jemput. Datang. Dia lihat suaminya. Anaknya dihormati. Maka begitu macam-macam suamimu. Mamaknya yang belaku. Saya begitu bu. Pernah ada rumor. Ustaz mau kawin lagi. Memang makku mengambil. Agam meluk matbe ini. Jaga kau. Mau kau lagi kawin-kawin. Apa lagi? Belum tentu kau dapat istri lebih baik dari istrimu sekarang. Awas kau. Kalau menikah. Memang kau haram itu susuku yang ada di tubuhmu. Tapi kalau kau enggak hormati mertuamu. Baru datang dia tanya. Kapan kita pulang mak? Di depannya suamimu kau kasih begitu mamaknya. Nggak pernah kau baik-baik. Hipertensi mertuamu kau kasih telur rasin. Kasih ikan kering. Nanti bilang. Weh maafatnya mana-mana kasih andrenreh. Lisu nak bajah. Dalam hatinya pulang lalu kau cepat. Pulang kampung libur lebaran. Apa nabi bilang mamaknya? Apa itu istrimu nak? Batemu kau kasih sekolah polisi. Kujualkan kosawanya warisan bapakmu itu nak. Supaya kau bisa jadi polisi. Nah hormati kau orang. Nah bagaimana ini istrimu aja enggak hormati kau? Sudah minat. Kauin maku lagi. Kucarikan kau sepupu mu. Masih mau kau? Maka hormati mertua. Hormati ipar. Insya Allah. Soal rezeki. Kalau Allah sudah ridah sama rumah tanggamu bu. Kecil punya mobil. Dan mobilmu pasti halal. Tapi kalau kau jahat sama suamimu. Rumah tanggamu tidak mungkin bisa bahagia. Enak kan jadi istri yang bagus. Pulang suami. Sudah dandan. Datang kita sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku. Hati rasa syadu. Kau peluk lagi. Jangan malah baru pulang suamimu. Lagumu menyindir. Satu kali kau sakiti hati ini. Masih ku maafkan. Pak. Mau dapat istri yang baik? Yang enggak selingkuh-selingkuh. Mau pak? Mau? Tidak mungkin anak istrimu baik. Kalau kau selalu kasih uang haram. Maka jangan bawa uang haram ke rumahmu. Jadi polisi lalu lintas. Tegakkan aturan di jalan. Jangkau persulit. Bisa jadi diatur itu. Dan rata-rata itu pakai kacamata hitam pak. Kenapa? Karena takut lihat matanya orang. Sudahlah jangan pak. Kalau lalu lintas kesian di jalan paling sepuluh ribu. Eh seratus ribu. Tapi tiap hari. Akhirnya apa? Hatimu menjadi keras dan menjadi biasa itu makan uang haram. Lalu lintas. Lima puluh ribu jadi seratus ribu. Tapi kalau. Khusus. Hati-hati. Jadi. Mau punya istri yang baik. Jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Maka istri yang baik. Begitu datang suamimu. Kau tanya dulu pak. Kenapa ini menjadi sepuluh juta? Biasanya cuma sembilan juta lima ratus. Dari mana ini lima ratus? Halal tidak? Itu baru. Kalau halal. Masuk. Kalau tidak halal. Bapak aja yang makan. Saya tidak mau anak istri anak saya makan uang haram. Itu baru bisa. Bisa ibu? Bisa? Lima ratus ribu bisa. Lima belas juta? Bengkok buka. Suami datang bawa buah. Tanya. Dari mana ini pak? Halal tidak? Suami datang bawa kain. Tanya dia. Ikhtiar kita. Tanya. Soal kalau tidak. Tanya ibu. Maka dia terbiasa. Tanya dia. Halal tak mau kayaknya daeng? Halal gak ini daeng? Kalau gak halal jangan deh. Cukup mikita yang begitu. Saya tidak mau anakku. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Pak. Pak. Eh. Kalau bapak mati nanti siapa doakan kau? Siapa doakan? Hah? Teman. Lihat mau ketik di guru whatsapp. Kalau ada teman tak meninggal. Mengulis ketik. Ketik doa saja. Malas. Anu jitu nakikir? Stiker. Innalillahi wa inna ilaih roju'ul. Tidak ada berdoa. Apalagi kalau kita sudah mati. Siapa doakan kita? Anak. Ibu-ibu. Hah? Kalau ibu meninggal muda. Siapa doakan ibu? Suami? Beee. Kawin lagi. Maka yang doakan kita? Anak. Dan salah satu cara supaya anakmu bisa soleh dan soleha. Jangan kasih makan uang haram. Penyakit hati yang ketiga. Hubbi aklil haram. Suka memakan barang haram. Yang keempat. Penyakit hati. Kaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati tidak mempunyai nasihat. Ada memang orang itu pak. Di nasihati malah marah. Ini selesai cerama nanti. Dipagil. Dirlantas. Kan istrinya beliau itu yang setengah mati. Hubungin saya terus. Mulai di bulan sembilan. Sibuk. Kalau gitu ganti lagi. Bulan sepuluh. Sibuk. Kalau begitu bulan sebelah. Saya bilang sama staff. Sudahlah atur saja bagaimana supaya kita ke sana. Ternyata selesai acara. Apa dia bilang? Dia panggil panitianya. Siapa tadi panggil itu ustad? Saya. Lain kali jangan kau panggil ya? Daku suka ceramanya. Masa enam-anam bahas saya terus dia kena. Ini namanya kad dorok. Keras hati. Tidak mempunyai nasihat. Ada memang begitu. Dan kentara itu mukanya. Meskipun dia senyum-senyum. Saya tahu kalau ini sakit hati. Maka saudaraku. Dengar nasihat. Bagaimana kalian mau baik kalau tidak dengar nasihat. Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? HP baru tahu. 30 juta 6 lika ini. Fulsana 5 juta. Tapi tidak ada baterainya. Bisa kau pakai? Begitu juga hati. Ini hati. Kalau dunia terus pasti mati. Lihat teman seangkatan. Dia sudah AKBP. Mobilnya bagusnya. Dunia. Lihat lagi rumahnya. Asya Allah rumahnya bagusnya. Dunia. Lihat lagi perempuan. Dunia. Cantik lagi. Mudus. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Dilihat lagi. Dunia lagi. Dunia, dunia, dunia. Kapan ngecasnya? Minimal Jumat. Dengar ceramah. Itu juga kalau hatipnya. Bagus ceramahnya. Cuma kalau hatipnya neraka. Terusnya cerita. Kau dibakal dibanting. Ditusuk pantamu dengan linggis. Digunting lidahmu. Tusuk matamu api. Dia bilang anak polisi. Dia bikin takut-takut saja. Itu ceramah. Iya toh? Kapan dengar ceramah? Maka saudaraku. Saya cinta kalian karena Allah. Bagaimana cara ngecas hatimu? Minimal kalau baru bangun bos. Putar ku itu ceramah di rumahmu. Yang berdiri dan ceramah saat ini pak. Saya tidak pernah pondok pesantren. Tak pernah pak. Tapi bagaimana saya belajar agama dari bapak saya. Sudah sholat subuh. Nah putar itu kasih ceramah. Dari situ saya tahu. Oh haram. Oh begini. Oh begini. Akhirnya. Tahu ilmunya dari ceramah. Coba bapak amalkan deh itu. Ibu-ibu. Coba amalkan. Pagi. Sekarang dengar ceramah. Hanya orang yang buta hatinya tidak mau dengar ceramah. Mau dengar ceramah apa? Mau yang versi kasar-kasar? Ada. Mau versi yang mengkafir-kafirkan saja? Ada. Tapi jangan mitu. Ada juga itu. Kayaknya dia padahal. Agama ini sangat sulah-susah sekali. Dengar ceramah. Karena itu ngecas. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Komandan kita. Mau mendatangkan Ustaz Das Atlatif. Karena tidak gampang juga saya bisa datang pak. Tapi saya pak general senang saya kalau polisi undang saya pak. Tertib terkendali. Masya Allah. Memang bagus pak. Dia koordinasinya baik. Itu bagus pak. Dan itu kita belum landing. Sudah ada pak. Hotelnya juga bagus. Penjemputan aman terkendali. Saya dikenali sama teman-teman Mubalik. Ustaznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya Ustaz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi. Hanya Ustaz Das Atl. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian. Bintang. Dua bintang dua. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru. Bodoh. Bayangkan itu pak. Bintang dua. Di Borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi. Keliru bapak. Salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk sorga. Itu enaknya polisi. Ada jabatannya. Ada kuasanya. Saya cerama. Ayo saudara-saudara sekalian. Perangi hamar. Perangi narkoba. Apa anak kasih kempes mobilku anak muda. Saya mau masuk sorga atau naraka. Ustaz. Tapi coba kalau Kapolsek. Kapolres. Tak. Rahsia. Selesai itu minuman hamar pak. Saya cerama. Ayo saudara-saudara sekalian. Mari sholat berjamaah. Yang datang cuma dua. Itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Wakaf. Pak Waris. Datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok. Tengok ke belakang. Mana di Lirsa Mabtah. Sudah empat kali saya berjamaah di sini. Tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempur. Pak Dir. Dicari ke Pak Wakafolra. Besok belum asan. Sudah ada dia di dalam pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi. Kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Kalaupun ulama masuk surga. Masih ngantri Pak. Ulama Sulawesi Tenggara. Masih surga. Empat ribu ulama di sini Pak. Masih ngantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata. Wakafolda Sulawesi Tenggara. Masih surga. Tidak perlu ngantri Pak. Sendiri. Kenapa? Sendiri Pak jadi Wakafolda di sini. Maka. Teman-teman. Jangan memaknai ini sebagai. Menyakiti kalian. Tapi inilah bentuk. Wujud. Das Atlatif. Mencintai Polisi Republik Indonesia. Saya bilang teman-temanmu balik. Keliru kok kalau polisi. Kau musuhi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya? Kita bisa cerama. Kumpul jamaah. Karena dapat izin dari polisi. Biar kau sudah kumpul 5 ribu. Polisi tidak keluarkan izinnya. Tidak bisa aku cerama. Iya kan? Tapi kalau kau berteman dengan polisi. Kita bermitra namanya. Berkolaborasi. Mana bisa cerama Ustadz kalau rusuh. Dan siapa yang menciptakan ketenangan? Polisi. Maka kalian menjaga ketenangan itu sesungguhnya. Demi Allah dan Rasulnya. Kalian menjaga keamanan itu adalah jihad. Pisa bilillah. Jangan memaknai jihad itu hanya datang ke timur tengah. Bodoh itu kalau kita mau perang negaranya orang. Lebih kau jaga negaramu. Itulah jihad. Mana bisa ada saat cerama kalau sudah rusuh. Saudara-saudara sekalian. Mari kita memanjatkan uji susu. Mana bisa kita cerama pak. Itulah jasa-jasanya polisi. Maka kalian ini adalah pisah bilillah. Jihad angkama Allah. Cuma ketika mau bekerja datang itu kadangkala pengusaha. Sedikit pak. Ini pak guru salah. Maka disitulah pentingnya anda punya nomor Ustadz. Tadi Pak Wakang ngomong begini. Seorang punya jabatan. Punya kuasa. Punya pangkat. Punya pasukan. Memang harus punya Ustadz yang bisa nasihati. Karena kalau tidak ada Ustadz yang bisa nasihati Bapak. Bahaya Pak. Bayangkan. Bintan dua. Punya pasukan. Punya jaringan. Punya uang. Siapa yang bisa lawan? Tapi ingat. Kalau orang sudah zolim. Allah yang pasti turun tangan. Kalau saya berzina. Allah tunggu saya tobat. Kenapa? Rusaknya cuma satu. Tapi kalau dia punya kuasa. Rusaknya bukan satu. Tapi bisa jadi satu negara rusak. Contoh. Kalau imam berjamaah. Kentut. Kentut imam. Pasti kacau satu masjid. Wih. Bentuk kok imam. Lihat toh. Langsung kacau solat. Tapi kalau cuma makmum yang salah kentut sendiri. Paling dia keluar orang bilang. Satu aja yang keluar dari sah. Tapi kalau imamnya hancur. Imam kalian adalah polisi-polisi Republik Indonesia. Kalian itu imam. Maka mempaatkan. Karena tidak semua yang daftar jadi imam di polisi. Menjadi polisi semua lulus. Anda ingat semua kan? Ratusan orang kalian singkirkan. Untuk kalian satu orang diterima. Maka syukuri. Dengan cara apa? Jadilah polisi yang presisi. Pak. Hei. Serius kah ini bos? Hah? Itu ada sahabat Nabi pernah dicium tangannya. Bayangkan kami kalau Nabi cium tangan tak? Kita aja ketemu dengan ulama besar. Kita cium tangannya bangga pak. Kalau perlu foto-foto. Ini Nabi yang cium tangannya. Dan ini bukan sahabat hebat. Bukan sahabat utama seperti Ali Umar Usman. Namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan Nabi. Nabi bilang. Eh. Dalam hatinya. Keras betul tangannya ini kasar. Kan kentara itu. Tangan general dengan security. Iya toh. Halus. Tangan orang kaya dengan orang miskin kan kentara. Nabi jabat tangan. Kasarnya tangannya ini orang. Nabi tanya. Mu'adz. Kenapa ini tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah. Saya ini kasihan penjual batu. Saya ambil batu besar di gunung. Saya potong kecil-kecil. Lalu saya buang. Saya jual di pasar. Makanya kasar tanganku. Lalu Nabi mengambil tangannya Mu'adz. Dan menciumnya. Ya Mu'adz. Inilah tanganmu. Yang menghalangimu. Disentuh oleh api neraka. Karena kamu cari nafkah. Itu Mu'adz. Cari nafkah. Hanya untuk satu orang keluarganya. Satu orang keluarganya. Bapak cari nafkah. Selain untuk keluarga. Juga untuk menertibkan rakyat Indonesia. Bapak lebih banyak kerjanya daripada kami ini Mubalik. Maka memfaatkan. Dengan cara apa? Lillahi Ta'ala. Kerja Lillahi Ta'ala. Dia mau kau cari buka sama komandanmu. Kadang itu polisi setengah mati cari buka sama komandan. Jepak, cepak, cepak. Santai mah kau bos. Dia komandan dua tahun mutasi lagi. Hilang lagi sandaranmu. Nah biar komandanmu suka. Kau kalau istrinya enggak suka. Kau enggak jalan juga urusanmu. Apalagi kalau nabi bilang saya enggak suka. Itu anbot kamu. Pokoknya bagaimana caranya supaya hilang itu anbot kamu. Enggak mau kat dia. Hancur mah kau. Panggil orang. Saya mutasi kau dulu deh. Apakah salahnya ini sama istrinya. Kau enggak suka sekali. Daripada kau capek cari buka sama manusia. Mending kau jadi polisi yang baik. Biar Allah yang ngurus kau punya masa depan. Kalau Allah yang mau ngurus kau. Kecil bos jadi apa. Kecil. Nah saudara aku bapak ibu yang saya muliakan. Banyak lagi yang mau disampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Ya. Terakhir. Terus. Terus. Kau kira tukang parkir. Terus-terus. Ustaz sini. Tukang parkir. Pak. Ada satu orang polisi. Masuk masjid. Wih. Sikirnya bagus. Berjam-jam bersikir. Ngaji. Berdoa. Polisi pertama. Polisi kedua. Dia masuk dalam masjid. Solat wajib. Solat sunnah dua rakaat. Berdoa singkat. Sikirnya seadanya. Lalu dia keluar. Dia ngatur lalu lintas. Dia atur supaya mobil tidak macet. Supaya ustaz bisa lancar. Pegi cerama. Ada mobil masyarakat mogok. Dia bantu perbaiki. Dia dorong. Ada lagi orang bertengkar. Dia damaikan lagi. Mana polisi yang baik ini? Yang mana? Kata Nabi. Yang baik. Yang sederhana doanya. Sikirnya seadanya. Tapi dia ada manfaat buat orang lain. Hairun nas. An pa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia diantara kalian. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka bapak-bapak polisi. Jadilah manfaat. Selain bermanfaat kedinasan. Juga harus bapak punya kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jangan menjadi apatis. Jangan menjadi antisosial. Jangan menjadi egois. Datang. Ibu dorong suamimu. Kalau dia sudah buka bajunya. Lalu dia menjadi masyarakat sipli biasa. Sampaikan. Pak. Datang ke berjamaah di masjid. Siapa tahu. Kasian ada masalahnya itu panitia. Sehingga lama sekali tidak jadi-jadi masjidnya. Tolong datang. Jadi di situ. Ternyata setelah datang. Ada masalah. Ini ada bapak polisi. Mungkin bapak bisa bantu. Akhirnya selesai masalahnya di situ. Karena bapak ikut tanga. Ikut campur membantu. Inilah yang disebut. Hairun nas. An pa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia diantara kalian. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Tadi MC berpantun. Saya juga mau berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Saya ulang. Bilang cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Itu kan cantik-cantik di Instagramnya. Ternyata kamera 360. Mulus i hancur aslinya. Mulus i hancur aslinya. Mulus i hancur aslinya. Mulus i hancur aslinya.